Kali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah Salome, Ibu Zebedius, serta anaknya kepada Yesus. Lalu sujud didapatnya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab Salome, Ibu itu berilah perintah supaya kedua-dua anakmu ini telah boleh duduk di dalam kerajaanmu. Tidak boleh. Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetap Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus meminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Dan Yesus katakan kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberinya. Ini akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa? Bapak telah menjadakannya. Mendengar itu, maralah sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa pemerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi, orang siapa ingin menjadi besar di antara kamu? Hendaklah ia menjadi pelayanku. Dan orang siapa ingin menjadi berkemuka di antara kamu? Hendaklah ia menjadi hambamu. Seperti manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mendengar kata Yesus ini, mereka sedar lebih dalam lagi erti apa. Dan daripada itu, mereka berusaha dengan memulakan pelayanan mereka dengan sebuah lagun. Melayani, 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 lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan, lebih sungguh. Tuhan, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan, lebih sungguh. Mengasihi, 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 lebih sungguh. Mengasihi, 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 lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan, lebih sungguh. Mengasihi, kepadamu. Mengasihi, 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 lebih sungguh. Terima kasih.